Masih ada partai politik yang belum mengusul, mengusul atau mendaftarkan pasangan calon, maka KPU di daerah itu akan melakukan sosialisasi dan akan mengekstensi masa pendaftaran selama 3 hari. Sampai dengan hari ketiga, batas akhir masa pendaftaran bakal pasangan calon, kepala daerah dan wakil kepala daerah, ternyata masih ada, ternyata hanya satu pasangan calon dan menyisakan partai politik peserta pemilu yang belum mengusulkan pasangan calon. Jika dengan demikian, maka akan diekstensi, akan diperpanjang. Dan hal tersebut diatur di pasal 135, PKPU nomor 10 tahun 2024. Jika memang di hari terakhir ya, misalkan tanggal 29 Agustus, 29 Agustus, jam 23 lewat 59 menit, ternyata baru satu pasangan calon yang mendaftar ke kantor KPU di daerah di seluruh Indonesia misalnya, dan ternyata masih ada partai politik yang belum mengusul, mengusul atau mendaftarkan pasangan calon, maka KPU di daerah itu akan melakukan sosialisasi, dan akan mengekstensi masa pendaftaran selama 3 hari. Ya, seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kompas TV Independent Terpercaya